Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mencernihkan microphone atau mic di Windows 11 jadi agar suara microphone atau mic ketika kalian melakukan perekaman itu suara kalian akan lebih jelas cernih dibanding sebelumnya nah tutorialnya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian buka menu search nah silahkan kalian tulis di sini sound setting nah disini ada sound setting kita klik saja ini nah kemudian jika sudah muncul seperti ini silahkan kita Scroll ke bawah nah di bagian input ini silahkan kalian pilih microphone yang kalian gunakan misalnya disini saya menggunakan headset microphone makanya saya disini klik headset microphone tapi kalau kalian menggunakan microphone laptop kalian bisa menggunakan microphone array atau lain sebagainya karena setiap device atau setiap laptop itu namanya beda-beda jadi kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian nah jika sudah kalian setting disini silahkan kalian Scroll kebawah lagi nah disini ada more sound setting kita klik saja ini kemudian jika sudah muncul seperti ini kita klik recording nah di recording ini karena sudah sudah memilih microphone yang kita gunakan kita tinggal klik kanan yang ada tanda centangnya ini kita klik kanan misalnya disini tanda centangnya itu namanya headset microphone nah disini saya klik yang ini kita klik kanan kemudian kita klik properties nah di properties ini silahkan kita klik bagian dan listen listen nah di listen ini pastikan ini listen to this device itu tidak dicentang jadi ini tidak dicentang terus pada bagian playback ini settingannya default playback device nah terus pada bagian power management ini klik yang ini yang paling atas continue running when on battery power kita klik yang atas nah jika sudah kita menuju ke menu level nah di level ini pastikan mic in apron panelnya itu 100 itu 100 nah di bagian microphone bosnya itu jangan sampai full ya paling enggak kita kurangi satu kurangi satu jadinya segini Jadi kalau full biasanya microphone kalian itu bukannya jernih tapi malah pecah contohnya seperti ini tes 123 ini adalah contoh microphone yang pecah tapi kalau kita turunin 10db saja itu microphone nya bisa semakin jelas nah tapi kalau kalian letaknya ada di sini kalian bisa arahkan ke sini ya tapi jangan sampai full karena kalau full nanti suaranya pecah nah jika ini sudah silahkan kita lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kita klik advance nah di sini pastikan kalian menggunakan dual channel nah ini kita menggunakan bit yang paling tinggi terus hazardnya ini ya kita pilih yang paling tinggi nah disini yang paling tinggi itu dua channel 16bit 48.000 20hz nah makanya kita klik yang ini tapi kalau semisal kalian adanya cuman satu ya udah kalian klik yang satu itu aja terus pada bagian exclusive mode ini kalian centang semuanya nih kalian centang semua terus pada bagian sinyal ini juga kalian centang jadi ini tercentang semuanya tercetak semua jika sudah silakan kalian klik oke nah kemudian silakan kalian menuju ke menu communication nah di menu communication ini silakan kalian pilih yang 80% ya ini ya 80% nah jika sudah kalian oke dan kalian close aja ini dan silakan kalian nikmati hasilnya nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya nah jika kalian untuk mesin menemukan kedua silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih selamat menikmati